Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar Berjumpa lagi bersama Ibu Ulfatul Awaliyah Nah, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai masalah dalam sistem ekonomi Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai masalah pokok ekonomi Yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian macam-macam sistem ekonomi Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu menganalisis masalah dalam sistem ekonomi Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini Sebelumnya mungkin kalian sudah ada yang mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan masalah ekonomi? Dalam sebuah proses perekonomian sangat sedikit kemungkinan untuk tidak terjadi sebuah masalah Salah satu masalah yang dihadapi adalah adanya pertemuan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas Terima kasih Tiga masalah pokok tersebut dapat diingkas menjadi satu masalah inti yaitu inti masalah ekonomi yakni bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas Untuk menyelesaikan tiga pokok permasalah tersebut dapat digunakan berbagai macam cara diantaranya adalah kebiasaan atau tradisi insting dan komando Selanjutnya adalah sistem ekonomi Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Jadi sistem ekonomi merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi Oleh karena itu sistem perekonomian di setiap negara berbeda-beda tergantung dengan masalah ekonomi yang dihadapinya Sistem ekonomi memiliki fungsi sebagai berikut Yang pertama sebagai penganedia dorongan untuk memproduksi barang Yang kedua berfungsi dalam mengordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian Yang ketiga sebagai pengatur dalam pembagian hasil memproduksi barang di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan Dan yang terakhir menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan biasa berjalan dengan baik Selanjutnya adalah pembagian sistem ekonomi Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi tiga Berikut adalah pembagian dari sistem ekonomi Yang pertama ada sistem ekonomi terpusat atau komando Yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau liberal Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran Dikatakan sistem ekonomi terpusat atau komando Dikarenakan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat Ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat atau komando adalah sebagai berikut Sistem ekonomi komando dengan kata lain terpusat atau terpimpin Adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat Yang berwenang penuh menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa, barang, dan jasa diproduksi Sistem ekonomi komando dijalankan berdasarkan ajaran Karl Marx Pada tahun 1818 sampai 1883 Yang tercantum dalam bukunya Dead Capital and Manifest Komunis Menurut Karl Marx, dengan sistem ekonomi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah Pusat maka fungsi-fungsi produksi akan lebih efisien dibanding dengan sistem ekonomi bebas Kemudian ada sistem perekonomian pasar atau liberal Yang dimaksud dengan sistem perekonomian pasar atau liberal adalah ketika seluruh sektor perekonomian diserahkan kepada permintaan dan penawaran Sedangkan pencetus pertama dari sistem ekonomi pasar atau liberal adalah Adam Smith Nah, berikut adalah macam-macam ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal Ciri-ciri sistem ekonomi pasar Yang pertama adalah kebebasan ekonomi Yang kedua adalah motif keuntungan pribadi Yang ketiga kompetisi Yang keempat sistem pasar dan pembentukan harga Yang kelima peran pemerintah terbatas Dan yang terakhir adalah mengakui kepemilikan privat atau swasta Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran Yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran adalah Segala sesuatunya dikendalikan oleh pemerintah Namun, masyarakat masih mempunyai kebebasan untuk memilih jalan perekonomian yang mereka inginkan Nah, sedangkan tujuan dari sistem perekonomian campuran adalah sebagai berikut Yang pertama adalah kolaborasi pemerintah dan swasta Yang kedua, kepemilikan swasta diakui Yang ketiga, pemerintah terlibat pada sektor-sektor ekonomi Yang keempat, ada intervensi pasar Yang kelima, pemerintah memiliki perencanaan pembangunan Dan yang terakhir adalah kompetisi antar perusahaan berdasarkan hukum Pembahasan yang terakhir adalah mengenai sistem perekonomian Indonesia Nah, kira-kira kalian ada yang tahu tidak? Saat ini Indonesia menerapkan sistem perekonomian yang seperti apa sih? Nah, betul sekali Jadi, saat ini negara kita, negara Indonesia menerapkan sistem perekonomian Pancasila Artinya, segala aturannya harus dibasarkan pada Undang-Undang 9.14.45 dan juga Pancasila Lalu, ada yang tahu tidak di antara kalian mengapa Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi Indonesia menganut sistem perekonomian tersebut Di antaranya adalah faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik Secara sederhana, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah sesuatu hal yang dijuwai oleh ideologi Pancasila Dengan berlendaskan kekeluargaan dan gotong royong Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan Begitu pula dengan negara Indonesia Ciri-ciri Sistem Ekonomi Demokrasi atau Pancasila Ciri pokok Sistem Ekonomi Pancasila terdapat pada Undang-Undang 9.45 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B No. 14 Berikut ini ciri-ciri pokok Sistem Ekonomi Pancasila Pasal 33 setelah Amandemen 2002 Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara Dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Dan yang terakhir adalah Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, beruasan lingkungan, kemandirian Serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional Sedangkan karakteristik dari sistem perekonomian Indonesia antara lain Yang pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Yang ketiga, alasan pemerintah menguasai produk barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi pandasila Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Dan yang terakhir, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum Agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan Sedangkan tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat Baik, sekian video pembelajaran dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!